oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya kali ini saya akan mencoba membuka memberikan ya sharing membuka kopler dari blender atau misalkan ini apa ya sambungan gigi ya buat ke bagian atas blender nah ini misalkan ini rusak ini harus diganti beberapa orang masih banyak yang bingung gimana caranya dia dicongkel sampai sampai kapanpun dicongkel pakai obeng ini gak bisa karena sistemnya pakai mur ya pakai baut nah jadi membukanya itu cukup diputar cuman masalahnya disini adalah gimana cara memutarnya dan ininya pun ikut kalau saya putarkan ikut berputar juga ini kan sebenarnya menyambung ke motor langsung nah ada triknya cuman sebelum saya kasih tau triknya kita harus tau dulu sistem di dalam itu seperti baut seperti ini ada mur dan baut seolah-olah asnya ini bautnya dan ini murnya yang di dalam skipas ini kopler ini adalah murnya nah cuman masalahnya disini terbalik tidak seperti baut pada umumnya ini baut dan mur pada umumnya jadi kalau saya putar searah jarum jam maka dia akan semakin kencang ya ini semakin kencang jadi kalau buka berlawanan arah jarum jam ini mur pada umumnya tetapi untuk sistem pada benda yang berputar seperti ini kopler dari blender atau mungkin mau buka kipas angin juga ini kebalik ya sama cak bor juga kebalik jadi ini yang membukanya itu justru searah jarum jam ya searah jarum jam seperti ini ini yang membukanya nah kalau dari mur biasa kan gak bisa ini searah jarum jam justru disini malah makin masuk malah makin kuat gitu loh tetapi kalau di blender ini caknya ini kebalik oke ya kita lihat dulu gimana caranya untuk membuka ini yang dibutuhkan hanya obeng dan palu saja jadi butuh kejutan kecil untuk membuka koplernya ini jadi cukup diketok jadi ini harus kurkutar kesini arahnya ya searah jarum jam cukup diketok aja sedikit ya jangan terlalu kencang satu atau dua kali atau tiga kali ya kalau belum belum keluar kalau belum lepas jadi cukup diketok seperti ini nah pelan-pelan saja satu dua nah udah oh kan lepas mudah banget jadi dalamnya seperti mur mur aja nah cuman ratnya kebalik untuk mengencangkan malah searah sorry untuk membuka malah searah jarum jam nah kita coba satu lagi ini blender nasional ya jaman dulu banget ini satu lagi ini blender sejuta umat blender miyako kita coba nah kalau dibuka biasanya ininya udah aus ya ini masih bagus sebenarnya saya ingin membukakan aja masih belum ya nah ini butuh kalau bawaannya memang agak kerasa dikit oke kebuka ya nah gampang banget kan ya membuka kapler dari blender oke untuk yang berhasil membuka terus misalkan pengen masangnya gimana caranya jadi cukup diputar apa berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkannya nah apakah harus ketok juga untuk memasangkan tidak perlu ini cukup gini aja karena kalau dipasang itu semakin mengencangkan nanti ya putaran kan nanti dia berputar apa berlawanan arah jarum jam kalau gak salah nah jadi dia akan mengencangkan lah sendiri kalau dia diputarkan ya bukan mesin jadi tidak perlu sampai kencang banget udah cukup mentok muternya aja nanti juga dia akan kencang sendiri ya oke saya rasa infonya cukup ya untuk membuka ini gampang banget dan untuk membuka bagian atasnya pun sama ya cukup diputar secara jarum jam maka dia akan lepas bagian yang ada karetnya itu loh ya bagian tutupnya bagian untuk menyimpan makanannya oke thank you sudah menonton sampai beres nantikan tips dan trik untuk video selanjutnya ya thank you sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati